Murai batu di desa Rejo Sari. Kedua pelaku masuk melalui belakang rumah korban. Polisi yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan termasuk memantau grup jual-beli burung di media sosial. Saat penelusuran ada akun yang menawarkan sepasang murai batu dengan ciri-ciri sesuai milik korban. Polisi berkura-kura membeli burung curian tersebut kemudian meringkus kedua tersangkat. Buara tersangkat selaku penyelidikan burung murai batu di desa Rejo Sari yang sebelumnya dilakukan oleh seorang pelaku di desa Rejo Sari karena pada selasa telah dikirakan sepasang suruh murai. Sehingga dari pelaku masuk itu kami berhasil menangkap mengidentifikasi pelaku sehingga pelaku masih ditangkap dan dibawa ke unit restri mempunyai gerobokan kemudian dilakukan penyelidikan burung bukti dan berhasil ditemukan burung bukti berupa dua burung atau sepasang burung murai yang masih disipun di belakang pelaku. Selain menangkap dua pelaku, polisi ikut menamankan sepasang murai batu milik korban seharga 5 juta rupiah. Gunan mempertanggungjawabkan perbuatannya seluruh tersangkat di jerat pasar pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tarif Nur, mempertanggungjawabkan perbuatannya selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.